Di perusahaan saya ketika saya mengikuti program siswa mengelola usaha ini, terutama di daerah Kementerian Barat ini, saya merasa sangat senang, karena hujung ini pertama kalinya saya bisa mengenal daerah di luar Bali. Yang sebenarnya dimana ketika saya hanya mempelajari hal-hal atau budaya yang ada di daerah saya, itu tidak akan menambah perusahaan saya lebih luas lagi. Jadi ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengenal budaya yang ada, terutama di luar Bali, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Saya bisa mengenal seluruh hal, tempat-tempat, budaya, ras juga, dan kehidupan sosial serta ekonomi yang ada di daerah Kementerian Barat ini. Dan saya juga sangat senang, karena saya bisa mengenal begitu banyak teman saya dari seluruh Bali. Kita beramai-ramai ber25 orang datang ke sini untuk membawa nama Bali, serta mempelajari hal-hal yang bisa kita pelajari di Kementerian Barat ini, sehingga nantinya bisa kita bandingkan, serta bisa kita jadikan cerminat bagaimana Bali ke depannya nanti. Ini kan sudah ke Singkawang tadi, kembar gesia, sama ke sini ya. Ini melihat sapa Singkawang sendiri, luasannya juga tadi kebudayaan dan kulturnya, termasuk tadi kulinernya juga lah. Apa yang berkesan apa yang menjadi, bagaimana rasanya ini ada di Singkawang? Hari ini tuh hari pertama kita ke Singkawang, jadi hari ini tuh kita mengeksplore bagaimana itu Singkawang. Pertama, saya mencapai daerah Singkawang itu, saya merasa masih biasa seperti itu. Masih terlihat tidak seperti Lengkawang, namun ketika kita sudah mencapai daerah yang lebih dalam lagi, kita merasakan berbagai perbedaan di mana kebudayaan-kebudayaan Cina atau Tiangkawang itu semakin rasanya, semakin kental, banyak sekali ada wihara-wihara. Dan selain itu juga, ketika saya mengunjungi salah satu wihara, misalnya saya mendapatkan lebih banyak informasi lagi, sehingga saya bisa lebih yakin lagi. Maksudnya, saya bisa lebih tahu lagi bahwa, oh, inilah perbedaan angkawang bawah dan Singkawang. Dan untuk makanannya, makanannya enak dan cita rasanya itu khas. Bisa di lidah. Lidah di orang Bali cocok ya? Ketika saya mau makan yang tadi, tidak ada rasa yang sangat berbeda, namun saya hanya merasakan ciri hatinya dan saya masih bisa menyesuaikan dengan lidah saya. Jadi, Pak, waktu makan itu kan, kita bisa dengar ajan, suara di kemandang dari masjid dan diururkan suasana. Sebenarnya, kalian beradanya di tempat konteks Tandesia. Tandesia ada kebudayaan yang kedekatan gitu ya. Ini setengah penenggapan yang gimana ini. Enak jauh tuh, sebelah situ terus gitu. Luar biasa. Jadi, ketika di suatu tempat, suatu tempat itu ada begitu banyak sekali kebudayaan, di suatu tempat itu ada berbagai macam ras, agama, suku, serta terutama agama seperti tadi, menurut saya itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Dimana biasanya di dalam suatu tempat, ketika ada suatu perbedaan, maka akan terjadi konflik. Namun yang saya lihat di sini, masyarakatnya itu hidup dengan cara yang damai. Meskipun mereka berbeda agama, ada suara azan, dan ada sebah yang di wihara, seperti itu. Tapi mereka masih menjaga kebunan mereka. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, jika itu bisa dipertahankan. Namanya dia? Nama saya Putus Rirati Indira Widyati. Siswa dari? Saya siswa dari Provinsi Bali, sekolah saya SMA Negeri Bali Mandara. Kalian pakai nomor-nomor satu itu ya? Enggak, jadi sekolah saya itu merupakan sekolah layanan. Pesannya kepada seluruh pelajar Indonesia, jadi walaupun kita datang dari berbagai suku, ras, agama, daerah yang berbeda-beda, namun ingatlah bahwa kita itu satu. Seperti contohnya pengalaman saya, saya hanya pernah melihat di lingkup Bali, dan saya sedang merasa bahwa, wah, Bali is the best, Bali itu paling bagus. Tapi ketika saya mendapatkan sempatan untuk mengikuti program Siswa Mengenai Usantara ini, saya menjadi sadar bahwa Bali bukan yang terbaik, tapi masih banyak lagi yang baik, dan semua itu sama seperti itu. Itulah yang mewarnai Indonesia nantinya. Jika kita tidak bisa menghargai, atau menghargai, dan semua itu akan membuat COLORI, kita akan melihat beberapa SLU. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Terima kasih. Kau. Kau. Kau.